Intro Bill, fotoin gue Bill, fotoin Lo gayanya yang keren dong Biar lo keliatan ganteng sama bini lo tuh Yang cakep Nanti kalo misalkan lo keliatan cakep kan Otomatis foto lo viral Lo jadi terkenal papi Nah gue pake aplikasi Hive Star Repie Ini gara-gara lo kemarin ngasih tau gue Gue jadinya ketagihan deh Ini video Iya lah video Gue pikir foto Foto, foto gak kece pi Gue bikin video biar tambah kece pi Jadi video yang gue pake ini pi Aplikasinya aplikasi Hive Star Biar lo kekinian nih Biar lo tau nih yang kemarin lo ngasih tau gue tuh Jadi gue jadi ketagihan gara-gara lo nih Sampai gue langsung download aplikasi yang berbagai video pendek Yang lagi booming banget pi Terus bukan video yang biasa aja Kita juga bisa bikin video lucu Atau menarik selama 10 hingga 15 detik nih Tuh video nih pi Tuh Dan video kita ini akan langsung dapet diliat oleh seluruh dunia pi Seluruh dunia Tuh kan bisa viral Jadi bisa juga video sambil dikasih stiker lucu biar lebih menarik Stiker lucu biar lebih menarik pi Oke mana nih Set stiker coba Nah Kan lucu pi Lo akhirnya download juga nih Hive Star nih Ya iyalah gue download aplikasi Hive Star nih Ada kan Set 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 Keren gak? Nah iya Stikernya mana? Stikernya? Stikernya? Nah Tuh Coba gak di stiker Gak di stiker Gak di stikernya Bill Wow Oh ada kepalanya gini ya Nah makanya lu buru-buru download aplikasi yang kecek-kecek ini Bi Soalnya gue bisa dapetin duit dari fitur flame yang ada di Hive Star Nah flame nih gue kasih tau nih ya Bentar Emang fitur flame itu apa sih Bill? Kalau fitur flame itu kita ibaratkan koin Kayak sekarang gue bikin video Pi Yang lagi OTD kayak gini nih Pasti makin banyak yang nge-like Pi Terus udah di-like kita bisa dapetin duit Duitnya bisa langsung dituker Pi Terus Lumayan kan kita bisa dapet tambahan uang tuh Nah flame-nya Flame-flame Oh ini uangnya Nah Kita bisa langsung tukerin nih Bisa dapet langsung duit secara cash Oke Jadi makin banyak orang yang like foto kita atau video kita Makin bertambah uang kita Betul sekali Gitu Pi Nah maka bisa juga semua harus buruan download aplikasinya dan bikin video yang menarik dan keren sekarang juga Terus upload deh di Hive Star Selain dapet uang dari fitur flame yang tadi Bill di kasih tau Bisa juga dapet iPhone 8 Karena Hive Star bakal bagi-bagi hadiah Jangan lupa Nanti pake hashtagnya adalah Hive Star on TV Ya kan? Nah terus siap ke Instagram dan tag ketiga orang temen kamu Nanti satu orang yang video itu terpilih akan mendapatkan satu buah iPhone 8 Dan tiga pemenang lainnya akan mendapatkan masing-masing satu juta rupiah Ya Pokoknya lo download aplikasi Hive Star kayak ginilah Periode itu sampai akhir Februari 2018 Untuk lebih jelasin nanti cek IG-nya Hive Star Indonesia Ya Nah ini kan keren banget nih Bill Set Balikin Nah Nah Nih Aplikasi Hive Star Buruan download Sekarang juga Kita balik sana Ya Balik lagi ke Om Sunan Kalijaga Oke Bang Sunan Ya Jadi Roro Fitriya ini Bakal diproses secara pidana Direhat Atau bisa dibawa pulang Ya yang pasti kan ini masih dalam rangkaian proses penyidikan ya Iya Jadi Ini juga masih belum Belum tahu kan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Calvin bahwa masih ada orang yang belum tertangkap Artinya ini semua masih dalam rangkaian proses hukum Nah ketika nanti mungkin orang itu sudah tertangkap baru bisa terang-menderang jelas begitu loh posisinya siapa alat buktinya caranya mesannya bagaimana Jadi kalau melihat bisa atau tidaknya roro itu di rehabilitasi ya atau harus menjalani ya itu tentunya nanti setelah ada titik terang gitu loh titik terang setelah semua ini rangkaian apa namanya orang-orang yang terlibat dalam kasus ini bisa didudukan gitu ya sudah kedapatan baru itu bisa bisa Tapi ini bisa dibilang tes urinnya katanya negatif ya Kalau rangkaian proses penyidikan kan saya gak ikut campur Oke oke Saya gak ikut campur Ini bisa dibilang mirip gak dengan kasusnya anaknya Jeremy Thomas pada saat itu ini kan ketahuan membeli saja Dengan bukti transfer Dia belum ketawa nake ya Gini Tapi ada sabunya juga ya Orang kalau membeli barang tersebut Untuk apa Artinya Ya kan Apalagi memang dia sudah mengakui dia mengkonsumsi gitu Sekarang kalau bicara masalah teknis proses penyidikan Banyak rangkaian proses penyidikan yang bisa membuktikan orang itu menggunakan Jadi orang gak bisa bohong juga gitu Iya Wah saya negatif Ini contoh ya Saya negatif saya negatif diambil rambutnya ternyata Masih tersisa Nah Jadi kalau dari rambut itu masih bisa kelihatan Lebih-lebih apa ya Lebih sedikit bertahan lama Jadi ada rekam jejaknya gitu Untuk pemakaian narkoba yang botak itu yang gak bisa di Botak rambut Jangan dikasih tahu selesinya Iya Mungkin dari bulu ketek mungkin bisa Jadi begitu ya Berarti bisa dilihat juga dari rambut ya Bi Iya katanya bisa Tapi kalau model rambut gini saya gak tahu juga ya Ini banyak banget dia diimpen di dalamnya sudah Rambut Justin Bieber Oke Tapi Mas Sunan Sebetulnya Roro kan mengakui katanya dia itu awalnya gara-gara diajak teman selebriti Iya Oke Selebritinya kenal gak? Disebutin ya kalau namanya Enggak sih saya kebetulan saya gak tanya dan saya yakin juga skuter ya Oh selebriter kurang terkenal Iya Nah berarti artinya bisa juga Roro menceritakan ke polisi juga nanti Bahwa pertama kali diajak pakai sabu ini sama siapa berarti dong Ya bisa bisa saja Dan itu nanti bisa dikembangkan dong berarti kasusnya Makanya tadi kan polisi sempat menyampaikan bahwa dia akan menggunakan semua bukti ya Iya Dan ini nanti pas dibikin garis-garis oke ini kesini ini kesini ketemu disini ketemu disini Kebongkar semuanya tuh Oke tapi ini tidak ada apakah ada kaitan antara tertangkapnya Fahri Albar dengan Roro Fitriah Nah itu dia Gak ada Beda kasus Jadi gini gak ada ini betul-betul memang kemarin informasinya memang murni bukan Roro Fitriah di target Tapi lebih kepada rangkaiannya itu eh ternyata ada Roro Oh Roro Fitriah ternyata ada di bukti chat Iya Ya dis pemesanan dan ada bukti transfer Solusinya misalnya sebenarnya harus pikirin ya Solusi apa sih para teman-teman artis nih Iya Sehingga dia tidak mengkonsumsi narkoba tadi Misalnya dia pengen gak pernah letih mungkin olahraga Nah Mungkin gak Roro pernah cerita gak dia depresi kah Depresinya karena apa Gak ada sih gak ada Gak ada cerita Karena lagi kebanyakan duitnya mungkin gitu kan Dia gak pernah cerita bahwa karena sesuatu dia menggunakan hal apa menggunakan barang itu tidak Oke Oleh kata polisi juga katanya sebetulnya WH ini ditangkap Jadi Roro tidak tahu kalau WH ini ditangkap Jadi selama udah ditangkap itu si WH sudah di sebelah Roro telepon-telepon terus Iya Katanya ke WH ya Iya Udah dimana udah dimana gitu Iya tanpa Roro tahu bahwa sebenarnya si WH sudah ditangkap Sebenarnya dari Om Senang sendiri solusinya bagi orang yang masih menggunakan barang terlarang itu apa sih Om Ya sebenarnya saya menghimbau ya kan ini sudah banyak sekali contoh Satu tahun aja lihat berapa public figure Belum lagi yang meninggal dunia belum yang tertangkap biasa Saya cuma menghimbau yuk apa namanya yang masih menggunakan ya Berhenti? Terutama Bukan harus berhenti juga maksudnya rehabilitasi Rehabilitasi karena ada sarananya ya Karena itu cuma dua sih tinggal tunggu waktunya aja Kalau gak masuk rumah sakit masuk kantor polisi Itu aja Satu hal nih satu hal Kenal Roro Fitriya dikenalin siapa? Saya dikenalin sama Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Oke Saat itu Vicky lagi dengan Roro? Saya lupa Oke setelah ini Tapi pagi-pagi pasti Happy Happy Terima kasih Tidak 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 Tidak